Pemerintah melalui Kementerian PUPR berupaya mengantisipasi timbulnya masalah persampahan yang dapat muncul di kawasan Hunian Pekerja Konstruksi, HPK, Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Dilansir dari kompas.com, Kementerian PUPR akan berkolaborasi dan menggandeng PT Ban Negara Indonesia, Persero, TBK atau Ban BNI untuk membangun ban sampah yang mengelola persampahan di kawasan HPK-IKN. Dengan demikian, nantinya sampah yang ada dapat dipilah dan didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi serta tidak mencemari lingkungan, masalah persampahan di IKN harus dapat diantisipasi sedini mungkin agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara baik dan profesional. Ban sampah nantinya akan dibangun di IKN sebagai upaya pengelolaan sampah, ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan resmi dikutip dari laman Dijen Perumahan, Senin, 10 April 2023, saat ini, Imbuh Iwan, pihaknya telah menerima beberapa tawaran kerjasama dalam rangka pengelolaan sampah di IKN, salah satunya dari Ban BNI yang berencana membangun ban sampah di HPK. Pasalnya, sampah dari ribuan pekerja konstruksi yang tinggal dan bekerja membangun. Infrastruktur di IKN jumlahnya sangat banyak, sehingga harus diantisipasi sedini mungkin supaya tidak mencemari kawasan yang hijau, Senior Vice President Optimalisasi Bisnis Divisi CMA Ban BNI. Hermita menerangkan, pihaknya akan menerjunkan BNI Agen 46 untuk mengelola persampahan yang ada di HPK IKN dengan ban sampah sekaligus mengedukasi para pekerja agar bisa ikut menabung melalui sampah yang dikumpulkan. Pihaknya juga siap memasang alat pencacah sehingga sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah anorganik memiliki nilai ekonomi, sampah organik bisa diolah jadi kompos untuk media tanam dan kompos sekaligus makanan magot dan bisa diekspor.